kata-kata Supra hari ini selama roda berputar selama itu pula batok dan bodinya bergetar ya ada yang komen kalau geter itu bukan kekurangan geter itu adalah fitur yang disematkan di motor Supra ya oke kali ini Pak Adi mau reading lagi dengan si Suprageter yaitu Supra X125 produksi tahun 2011 dan motor ini biarpun CC nya 125 tapi ini termasuk Mogi ini ya Mogi nya bukan sembarang Mogi ya Mogi nya maksud pade motor geter ya bukan motor gede karena sudah bukan rahasia lagi kalau motor Supra ini terkenal dengan batok dan bodinya yang geter ya ini termasuk rajanya motor geter nih ya namanya juga Supra kalau nggak geter nggak asik ya oke kalau nggak Supra nggak geter kalau nggak geter nggak Supra ya Assalamualaikum Assalamualaikum jumpa lagi di channel Pakde Titang apa kabar sobat pakde sekalian mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafia oke kali ini Pakde ketemu lagi di pakde di sek ketemu lagi di channel pakde Titang di segmen baskomnet apa itu baskomnet balas komentar netizen ya kebetulan Pakde ada beberapa konten itu juga ada banyak komentar ya nah Pakde pada konten kali ini Pakde mau membalas komen yang ada di dua konten saya ya yang pertama waktu itu saya reading pakai si shooter Pakde ini Supra X125 produksi tahun 2011 dan reading pakai Supra X125 PJM FI milik dari teman Pakde ya disitu banyak komentar ya terutama Pakde ingin membalas masalah pergetaran ya memang kalau ngomongin motor Supra ini tidak ada habisnya terutama di batok getarnya ya kalau ngomongin batok getar atau bodinya yang getar kepala getar ini seolah-olah tidak akan ada habisnya ya nah disitu ada yang komen bagaimana cara mengatasi batok Supra yang getar gitu ya kalau untuk mengatasi sih Pakde sudah ada di konten Pakde ya terus sebelah sini juga Pakde kasih apa namanya double tape 3M ya termasuk di body-body nya itu juga Pakde kasih double tape 3M ya tapi tapi ternyata itu juga nggak bisa mengatasi sepenuhnya jadi nggak bisa hilang 100% ya hanya mengurangi sekali lagi ini hanya bisa mengurangi ya karena kalau udah lama pasti muncul lagi muncul lagi ya menurut padai sih karena mungkin bahannya yang plastik terus dengan karena pemakaian ya lama-lama akhirnya kayak megar gitu ya selain itu juga karena banyak sambungan karena motor Supra ini rata-rata banyak sambungan-sambungan ya nah yang PJM FI pun punya temen Pakde itu baru 10 bulan pemakaian udah geter batoknya ya kemarin ada yang nanya juga ya mungkin bisa kalian bongkar sendiri ya bahkan ada yang komen juga dikasih silen bisa juga sih cuman kalau Pakde sih cukup Pakde kasih itu ya double tape 3M sekali lagi itu hanya mengurangi getaran ya karena emang sangat luar biasa ini Supra getarannya luar biasa ya karena semua varian Supra itu batok dan bodinya getar ya karena Pakde pernah punya Supra X100 itu juga batok dan bodinya juga getar terus punya Pakde ini juga getarnya luar biasa kita putar balik disini aja ya nah terus kemarin waktu tes red yang Supra X125 PGM FI ternyata juga getar juga ya yang jelas semua varian Supra itu dari 100 mungkin sampai yang helmin termasuk yang GTR getar gak ya kalau GTR mungkin getar kali ya tambahan juga GTR itu getar ya ya ngomongin getar emang seolah gak ada obatnya kemarin ada juga yang komen kalau gak getar gak asik kalau gak getar gak Supra ya ini ada kata-kata daripada ini kata-kata buat Supra selama roda berputar selama itu pula batok dan bodinya bergetar ya karena ya itulah ya mungkin karakter yang menempel pada Supra X motor Supra X pada umumnya ya bahkan kemarin ada yang komen kalau GTR itu bukan kekurangan GTR itu adalah fitur yang disematkan di motor Supra ya untuk mendandai kalau speednya sudah tinggi atau sudah mulai top speed jadi sebagai indikator ya soalnya kalau tidak ada ketaran motor ini nyaris tidak ada suaranya ya karena suaranya yang halus termasuk terutama Supra X yang karbu ya punya pade ini biarpun sudah 13 tahun pemakaian sudah oversize 0,5 tapi suaranya masih halus dan irit geter gak apa-apa lah yang penting tetap irit yang penting pajaknya juga masih murah dan ini komen dari netizen ada yang ngasih masukan juga ini coba stangnya diisi dengan corcoran itu ya corcoran semen dimasukin semen tapi kok kayaknya gak ribet ya soalnya ada yang komen dia coba di motor fictionnya berkurang ya getarannya sebenarnya kalau pengen gak getar sih bisa juga diakali dengan di modip modip trail ya pasti dijamin getarannya hilang ya selain itu juga kalau disini ada anak kecil udah gak getar lagi tuh ya kira-kira komennya apa lagi ya mungkin bisa Pak ditampilkan ya nah seperti ini Terima kasih telah menonton Nah biarpun geter Biarpun batoknya Gak ada obat Yang jelas Motor ini Pernah Jadi rajanya motor bebek ya Motor ini Laris manis Di jamannya Dan motor Supra X 125 ini Tetap eksis di jalan raya Dan motor Supra X ini Masih salah satu motor bebek Yang masih diproduksi oleh AHM ya Luar biasa Sudah sekitar 26 tahun Tapi masih tetap eksis Tetap diproduksi Biarpun Dengan segala plus minus Dengan sedekala kekurangannya ya Oke saya kira Konten kali ini Pada akhiri Sampai disini aja Terima kasih atas atensinya Mudah-mudahan Kalau gak bermanfaat Sedikitnya bisa menghibur lah Buat kalian semua Pengguna Supra Tetap pakai Supra kalian Terima kasih atas atensinya Dan wassalamualaikum Sampai jumpa di video Berikutnya Berikutnya Pada sepertinya mau ke bengkel ini Nah sebenarnya Pak Demo ke bengkel Anen motor Anen motor nih ya Terima kasih atas 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 atas